Saat ini saya bersama dengan Bapak Amperah. Siapa dia? Dia adalah Bupati Barito Timur, Priode 2013-2018. Saya akan berbincang-bincang dengan beliau, seorang anak Tuhan, Duta Kristus yang ada di dunia pemerintahan dan politik. Ya, pastikan Anda mengikuti sampai selesai karena ada banyak cerita yang akan menginspirasi Anda. Shalom Pak Amperah. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan. Pak Amperah, ada begitu banyak orang ya berlomba-lomba mau jadi Bupati. Sebetulnya enak nggak sih ya jadi Bupati, Pak? Pasti enak ya atau nggak, Bapak? Kalau kita menjalankan tugas, memang tugas itu kan banyak pengabdian. Tapi kalau kita memang merasa berat, kadang-kadang juga berat. Tapi kalau kita menyenangi juga banyak senangnya. Senangnya juga. Tetapi memang sebenarnya menjadi kepala daerah itu tidak gampang. Ya, menjadi kepala daerah itu tidak gampang. Apa yang tidak gampang, Pak? Banyak yang kita, karena banyak janji-janji putih kita. Nah ini kan, kita misalnya mau pembangunan, bagaimana juga misalnya kita kedisiplinan. Nah ini kita bagaimana capaian-capaian, misalnya ekonomi kerakyatan kita. Nah ini lah. Kita menjadi, itu menjadi patukan kita bagaimana kita untuk berhasil. Jadi sebetulnya yang jadi pergumulannya adalah bagaimana mewujudkan janji-janji itu ya. Kalau nggak terpenuhi, aduh. Ya tapi ada juga ya, yang sengaja nggak mau penuhi janji. Nah ini rakyatnya nyanyi, Pak. Janji, janji, tinggal janji. Ya akhirnya juga rakyat udah pada krisis kepercayaan. Oke, nah Bapak, untuk perjuangan Bapak menjadi Bupati tidaklah mudah. Ya, Bapak bisa cerita sedikit bagaimana Bapak bisa jadi Bupati? Jadi ada pengalaman dari 2003 di Kabupaten Tabalong, waktu kita pencalonan. Tapi waktu itu kita pencalonan di wakil, Bupati. Masih melalui, pemilihannya adalah anggota Dewan. Nah, baru itu setelah itu belum berhasil, walaupun masih kalah satu kita. Nah, setelah itu saya masuk di anggota Dewan 2004. 2004. Jadi di anggota Dewan itu justru Bapak mulai belajar nih ya? Ya, tentang pemerintahan. Ya, banyak belajar, peraturan perundangan dan sebagainya, alur dan sebagainya. Bagaimana anggaran dan sebagainya. Dan kita mengerti bagaimana pemerintahan itu sebenarnya. Namanya kita tahun 2008 ikut ke Baritu Timur. Ilkada di Baritu Timur jadi Bupati ya? Ya, pemilihannya langsung. Dan kita belum berhasil juga. Belum berhasil. Dengan kalah 1.300. Belum berhasil, tapi nggak kapok ya? Karena 2013 Bapak ikut lagi ya? Ikut lagi, ya. Oke. Nah, ini nih. Ini yang menarik nih. Kita mau tahu ya, apa sih yang membuat beliau nggak kapok? Mau maju lagi apa? Apakah karena kejar duit atau kekuasaan atau ada motif balas dendam atau apa ya? Mari kita dengarkan. Gimana Pak? Ya, karena memang cita-cita mau jadi kepala daerah. Oh pernah jadi? Cita-cita itu tadi kan. Di usia berapa? Tidak, waktu 2003 tadi kan kita berhasil. Nah, jadi kita. Makanya saya inginkan bagaimana juga sebenarnya jadi kepala daerah itu. Nah, kalau ikut lagi lah 2013. Tapi syukur kita berhasil. Berhasil ya. Dan itu memang keberasaan ini adalah anugerah sebenarnya dari Tuhan. Tidak berhasil hanya karena anugerah. Bukan kekuatan gitu. Tidak gampang bisa menang ya Pak. Tidak semudah membalik tangan. Tidak. Ya, yang pertama adalah tatanan di pemerintahan. Tatanan di pemerintahan. Karena waktu pertama, sebelum kita memimpin Bidu Timur, memang kita mendapat penilaian dari BPK itu kan disclaimer. Oh, oke. Jadi ada penilaian disclaimer dari BPK sebelumnya. Sebelumnya. Nah, setelah itu kita berjuang bagaimana untuk mendapatkan WTP. Nah, memang tidak gampang. WTP itu apa Pak? Supaya pemirsa bisa mengerti. Wajar tanpa pengcolem. Wajar? Tanpa pengecualian. Pengecualian apa itu maksudnya? Berarti tatanan administrasi keuangan itu berapa? Benar. Wah, tatanan administrasi keuangannya benar. Siapa dulu? Anak Tuhan. Lanjutkan Pak. Nah, itu sudah kita memang tidak dari 2013-2014 itu naik kita. WDP 2 tahun 2000 sampai 2015. 2016 kita WTP. Wah, luar biasa ya puji Tuhan. Apalagi Pak? Jadi tatanan-tatanan itu kan banyak. Nah, lalu juga kita sudah di Buru Timur. Sudah juga Sosobada Gabah. Sosobada Gabah. Nah, sebelum kita, sebelum saya itu adalah urutan kelima untuk Kalimantan Tengah. Urutan kelima untuk Kalimantan Tengah? Baritu Timur bisa nggak Pak? Bisa. Di bidang apa Pak? Kira-kira Bapak terbuka untuk ada investor? Kita bagaimana nanti? Karena di Buru Timur ini ada, memang masyarakat ini kan kalau kebunnya ada kebun karet. Nah, mungkin kalau ada anak-anak Tuhan juga bisa menolong bagaimana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ini supaya harga bisa terkendali dengan baik. Ini yang mungkin menjadi tantangan untuk ke depan. Ada peluang-peluang investasi apa lagi Pak di Baritu Timur ini? Investasi memang kita di Buru Timur juga banyak pertambangan. Oke, pertambangan. Dan itu ada juga perkebunan. Oke, oke, oke. Baik, nah itu baru dua perubahan nih, masih ada lagi kayaknya nih. Apa lagi Pak? Perubahan apa lagi Pak? Perubahan kedisiplinan juga. Kedisiplinan. Dari yang tadinya gimana Pak? Lelet, telat, suka-suka kerja, masuk-masuk gitu. Lambat. Asal selamat. Aduh, orang Indonesia. Oke, tapi sekarang gimana Pak? Sekarang sudah tertip pelayanan. Pagi sudah ada. Luar biasa. Yang memang kita juga memberikan. Tampak di sini, tidak mungkin maju ya Pak. Iya. Kita menambahkan juga penghasilan dari pegawai kita. Oke, nah ada budaya-budaya kecurangan-kecurangan nih Pak yang biasanya terjadi. Itu sudah rahasia umum lah Pak. Kira-kira Bapak cara mengubah budaya-budaya yang buruk ini menjadi budaya-budaya surgawi menurut firman Tuhan ini gimana Pak? Ya memang ini juga tidak gampang juga. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tapi kita jangan putus asa. Tidak boleh putus asa. Jadi hal-hal ini sekaligus juga kita berikan nasihat. Salah sekalian terus dimotivasi. Dimotivasi nasih hati, firman Tuhan juga terus. Kita juga pelayanan juga di, ada sebulan sekali ada pelayanan-pelayanan. Ada pelayanan bagi para pegawai ASL. Oke, juga tentu perlu dibantu dengan sistem ya. Sistem apa yang Bapak gunakan untuk bisa meminimilisir pengeluaran-pengeluaran atau juga mencegah kecurangan-kecurangan? Itu adalah memang secara transparan kita lakukan. Transparan. Nah ini ya. Dan juga dari anggaran perencanaan sudah kita lakukan. Jadi bukan hanya pertanian pelaksanaan, tetapi dari anggaran perencanaan itu sudah kita lakukan. Bagaimana misalnya kalau kita sudah tahu bahwa kegiatan, kegiatan ini, kalau memang tidak terlalu boros, berarti kita harus efisien. Jadi memang hemat cukup banyak ya Pak? Iya Pak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah saya juga sempat bilang waktu di mobil, saya bilang, wih jalan-jalan di sini bagus-bagus ya, mulus ya. Gimana untuk infrastruktur di jalan Pak sampai ke desa-desa Pak? Ya inilah, hasil daripada itu adalah hasil kita untuk mengandalkan efisiensi anggaran lain. Dan kita puruskan peritosan mana yang kita lakukan. Dan banyak jalan-jalan yang ada di Beli Timur. 2013 itu yang layak jalan di Beli Timur itu 400 km. 400 km, sekarang berapa? 2017 sudah 950 km. Wow, udah hampir 50%. 50% ya lebih ya? Puji Tuhan. Emang kita? 50%? 100%? 100%? Lebih ya. Wow. Luar biasa Pak. Ini Bapak mesti lagi dong jadi Bupati untuk periode yang kedua. Siap maju lagi ya Pak? Siap. Siap. Boleh nggak Pak? Cerita apa yang Bapak mau lakukan nanti kalau Bapak terpilih lagi untuk periode yang kedua? Nah periode kedua, kita tetap melakukan bahwa jalan-jalan poros dan nanti itu tetap kita lakukan. Dan kedisiplinan itu juga tetap, nanti juga pembangunan rumah ibadah juga tetap. Wow. Nah lalu kita nanti ke depan, lebih memfokuskan lagi adalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan. Nah itu melalui pertanian, artinya pertanian, lalu ada peternakan, juga perkebunan, dan perikanan. Dan berarti juga kooperasi. Nah ini akan kita lakukan bagaimana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita di Berjimur. Luar biasa. Saudara, dari cerita tadi, sebetulnya kalau banyak anak Tuhan ya, ada di pemerintahan dan politik. Tapi yang hatinya baik, tulus gitu ya, yang motivasi untuk misi kerajaan sorga. Wih, masih masyarakat Indonesia ini lebih sejahtera. Indonesia akan maju dalam segala bidang. Indonesia akan menjadi negara yang makmur dan negara yang akan disegani dan dihormati oleh banyak bangsa yang lain di dunia ini. Betul ya? Nah, soal pandangan seperti ini? Ya sebenarnya kita umat-umat Tuhan. Umat Tuhan. Karena juga artinya berpolitik. Nah kita bagaimana membangun politik itu dari awalnya yang baik. Oke, oke, oke. Jadi sebetulnya politik itu tujuannya yang baik. Tujuan yang baik, jadi sebetulnya gereja juga nggak perlu alergi soal politik. Iya, betul. Ya tujuannya baik begitu ya Pak ya. Nah kalau untuk teman-teman yang lagi mau maju bagaimana kepala daerah atau anggota DPR, apa nasihat Bapak? Ya lakukanlah dengan kebenaran. Tahu kebenaran. Dari awal mesti benar. Itu yang penting. Itu yang penting. Dari awal mesti benar. Kalau dari awal aja udah salah, terusannya pasti salah. Kalau niatnya juga lain. Nah, niat lagi itu. Niatnya kalau motif-motifnya udah... Kanan, sikut ini. Pendang depan, pendang belakang. Jatuhin semuanya. Yang penting aku ada di situ. Wah, ngeri. Iya kan anak tua nggak boleh begitu. Iya. Saya dengar sempat dengar bahwa Bapak sebetulnya udah nggak tertarik lagi untuk maju menjadi Bupati. Untuk kedua kalinya ya Pak. Karena kalau bicara duit mah nggak dapat duit sebetulnya di Bupati. Ya bukan berarti nggak dikasih duit. Tapi maksudnya dibanding jadi pengusaha mah lebih besar jadi pengusaha ya Pak. Lalu kekuasaan itu apa ya? Kekuasaan lah. Kekuasaan hanya untuk bagaimana kita mengabdi kepada masyarakat. Jadi yang memotivasi Bapak ya. Apa tuh? Kok mau maju lagi yang kedua kali? Iya. Motivasi kita untuk maju kedua kali ini memang ada berapa. Memang kita untuk melanjutkan yang kemarin janji-janji kita yang belum sampai. Oh oke. Jadi memujukkan janji-janji yang belum diselesaikan. Oke oke. Nah inilah motivasi kita bagaimana juga kita melayani masyarakat dengan baik. Melayani masyarakat lebih baik lagi. Iya 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 puji Tuhan. Iya. Jadi Matius 6.10 berkata datanglah kerajaanmu. Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Di surga semuanya sungguh amat baik. Jadi sebagai Bapak Bupati juga Bapak ingin melihat apa yang sungguh amat baik di surga harus terjadi buat masyarakat Barito Timur. Luar biasa. Terima kasih. Doa saya dalam perkenanan Tuhan Bapak terpilih lagi untuk menjadi Bupati yang kedua kali bagi Barito Timur. Barito Timur diberkati. Barito Timur bercahaya. Barito Timur penuh kemuliaan. Dan menjadi berkat buat Indonesia. Barito Timur. Barito Timur. Terima kasih.